If you're fighting in UFC, you have to think like you are the best. If you think, oh, I'm number 10, I'm number 15, you have to go home and sit down in the home and watching UFC on the TV. Pertarungan di dalam oktagon UFC selalu memikat penggemar olahraga bela diri campuran. Salah satu pertarungan yang paling mengesankan adalah pertandingan antara Alexander Volkanovski dan Yair Rodriguez di UFC 290. Dalam pertarungan ini, Volkanovski sekali lagi membuktikan kehebatannya dan dominasinya di divisi kelas bulu. Artikel ini akan menjelaskan lebih lanjut tentang pertarungan tersebut, slogan Volkanovski, serta tantangan apa yang mungkin menanti di masa depan. Pada UFC 290, Alexander Volkanovski berhadapan dengan penantang tangguh Yair Rodriguez. Pertarungan ini merupakan pertarungan perebutan gelar kelas bulu. Dalam pertarungan yang berlangsung sepanjang laga, Volkanovski berhasil mendominasi dan akhirnya memenangkan pertandingan melalui tekau di ronde keempat. Kemenangan ini menyatakan status Volkanovski sebagai salah satu pertarung terbaik di divisi tersebut. Volkanovski telah membuktikan bahwa dirinya berada di level yang berbeda dari pertarung kelas bulu lainnya. Dia telah mengalahkan beberapa penantang tangguh, termasuk Max Holloway yang merupakan mantan juara kelas bulu. Dalam setiap pertarungan, Volkanovski menunjukkan kelincahan, kekuatan, dan strategi yang luar biasa. Kemampuan bertahan dan menyerangnya membuatnya sulit dikalahkan oleh lawan-lawannya. Dominasinya di divisi ini tidak diragukan lagi. Setelah menang melawan Yair Rodriguez, Volkanovski menghadapi Ilya Topuria di tepi oktagon. Topuria, yang merupakan penantang divisi bulu, telah menyatakan minatnya untuk menghadapi Volkanovski di Australia. Pertemuan ini menjadi topik pembicaraan yang menarik bagi penggemar dan ahli MMA. Apakah Topuria memiliki kemampuan untuk menggoyahkan dominasi Volkanovski? Pertarungan potensial antara keduanya menjadi tantangan menarik yang mungkin terjadi pada akhir tahun ini. Selain pertarungan dengan Topuria, ada juga pertarungan ulang antara Volkanovski dan Islam Mahachev. Mahachev adalah petarung yang tangguh dan telah menunjukkan potensi besar dalam karirnya. Kedua petarung ini memiliki rencana untuk membalaskan dendam mereka dan membuktikan keunggulan mereka di dalam oktagon. Pertarungan ulang antara Volkanovski dan Mahachev bisa menjadi salah satu pertarungan paling ditunggu-tunggu di dunia MMA. Islam Mahachev adalah petarung hebat yang terus menunjukkan peningkatan dalam setiap pertarungannya. Dia telah mengalahkan beberapa petarung top dan terus membangun momentumnya. Sebagai salah satu pesaing teratas di divisi ringan, Mahachev ingin membuktikan bahwa dia dapat mengalahkan Volkanovski dan mengambil alih gelar juara kelas bulu. Pertarungan potensial antara keduanya akan menjadi pertarungan yang intens dan menarik untuk disaksikan. Kesimpulannya, prestasi Alexander Volkanovski di UFC 290 membuktikan bahwa dia adalah petarung kelas dunia yang dominan di divisi kelas bulu. Dia telah menghadapi dan mengalahkan beberapa penantang tangguh, memperkuat posisinya sebagai juara yang dihormati. Tantangan berikutnya dengan Ilya Topurya dan kemungkinan pertarungan ulang dengan Islam Mahachev menjanjikan aksi dan drama lebih lanjut di dunia MMA. Penggemar di seluruh dunia menyaksikan dengan antusias untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya dalam karir Volkanovski yang gemilang. Kemenangan Alexander Volkanovski di UFC 290, wawancara terbuka setelah mengalahkan Yair Rodriguez. Alexander Volkanovski, petarung MMA yang terkenal, baru-baru ini meraih kemenangan gemilang di acara UFC 290. Setelah pertandingan tersebut, ia memberikan wawancara terbuka untuk berbagi pengalaman dan perasaannya setelah berhasil mengalahkan Yair Rodriguez. Dalam wawancara ini, Volkanovski berbicara tentang persiapan, strategi, serta rencana masa depannya. Dalam wawancara tersebut, Volkanovski menyampaikan perasaannya yang sangat senang atas kemenangan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa kemenangan selalu membawa kebahagiaan, terutama ketika berhasil merebutnya jauh dari keluarga dan rumah sendiri. Bagi Volkanovski, berpenampilan di sisi lain dunia dan meraih kemenangan merupakan pengalaman yang sangat memuaskan. Sebagai juara, Volkanovski menyadari bahwa ada banyak tekanan dan pengorbanan yang harus ia lalui. Ia menjelaskan bahwa kemenangan adalah segalanya baginya, mengingat besarnya pengorbanan yang telah dilakukan untuk meraih gelar juara lagi. Volkanovski mengatakan bahwa kemenangan tersebut sangat berarti baginya dan memberikan kepuasan yang luar biasa. Volkanovski menjelaskan bahwa salah satu strategi utamanya adalah membatasi alat utama Yair Rodriguez. Dalam pertandingan persiapan, Volkanovski dan penyiksaan telah mengidentifikasi alat-alat yang sering digunakan oleh Rodriguez dan berusaha untuk menghilangkannya. Dengan berhasil membatasi alat-alat utama Rodriguez, Volkanovski berhasil mengurangi volume serangan dan aksi-aksi berbahaya dari lawannya. Selain itu, Volkanovski juga ingin membawa pertandingan ke bawah. Ia merencanakan untuk memperlambat pergerakan Rodriguez dengan mengajukan serangan-serangan di bawah. Dalam wawancaranya, Volkanovski mengungkapkan bahwa mereka telah menyusun strategi khusus untuk menghadapi serangan Siku Rodriguez saat berada dalam posisi berbaring. Dengan melakukan hal ini, Volkanovski dapat mengambil alih kendali pertandingan dan membatasi kemampuan Rodriguez untuk melakukan serangan-serangan berbahaya. Volkanovski menjelaskan urutan penyelesaian pertandingan dengan detail. Ia membahas bagaimana ia menggunakan perubahan sudut serangan untuk menghadapi Rodriguez. Volkanovski mengungkapkan bahwa Rodriguez memiliki tendensi menggunakan tendangan ketubuh yang kuat, terutama saat berpindah posisi menjadi kidal. Oleh karena itu, Volkanovski memutuskan untuk berpindah posisi menjadi kidal untuk menghilangkan ancaman serangan Rodriguez. Selain itu, Volkanovski juga berbicara tentang pergeseran serangan dari tubuh ke kepala. Ia menjelaskan bagaimana ia menggunakan serangan tubuh untuk merusak pergerakan Rodriguez, lalu dengan cepat beralih ke serangan kepala yang menyerang target. Volkanovski mencatat bahwa serangan kepala ini merupakan kombinasi yang berhasil ia gunakan dalam pertandingan dan memberikan keuntungan baginya. Volkanovski juga menjelaskan strategi pertahanannya saat berada dalam jarak dekat. Ia menjelaskan bahwa saat melawan Rodriguez, ia berusaha menghindari serangan-serangan berbahaya seperti siku dan teknik-teknik khusus lainnya yang bisa dilakukan oleh Rodriguez. Volkanovski mengambil inisiatif untuk mengendalikan situasi dan mengurangi peluang Rodriguez untuk melakukan serangan berbahaya. Volkanovski juga berbicara tentang pertandingan selanjutnya. Ia mengungkapkan keinginannya untuk melakoni pertandingan ulang dengan Islam, petarung yang sebelumnya telah mengalahkannya. Volkanovski menyampaikan bahwa ia sangat ingin memperoleh kesempatan untuk membalas kekalahan tersebut dan membuktikan kemampuannya sebagai petarung yang lebih baik. Selain itu, Volkanovski juga membahas potensi pertandingan dengan Aljamain Sterling. Ia menyebut Sterling sebagai lawan yang menarik dan mengakui prestasinya di divisi tersebut. Volkanovski berpendapat bahwa jika Sterling mampu meraih beberapa kemenangan lagi, pertandingan antara keduanya akan menjadi pertarungan yang menarik dan bisa memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Volkanovski menyampaikan terima kasih kepada para penggemarnya atas dukungan yang diberikan. Ia mengungkapkan bahwa segala kesuksesan yang ia capai bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarga, tim, teman, dan para penggemar. Volkanovski berharap para penggemar dapat menikmati pertandingan-pertandingannya dan merasa terhibur dengan kehadirannya di dalam optagon. Walaupun Volkanovski akan menjalani operasi kecil, ia meyakinkan para penggemarnya bahwa ia akan kembali sebelum akhir tahun. Ia berjanji akan terus berjuang dan memberikan pertandingan yang spektakuler. Volkanovski menegaskan bahwa ia selalu berusaha yang terbaik dan berharap dapat segera kembali ke pertandingan. Kesimpulannya, dalam wawancara setelah kemenangannya di UFC 290, Alexander Volkanovski berbagi pengalaman dan strategi yang ia gunakan untuk mengalahkan Yair Rodriguez. Ia menjelaskan tentang perasaannya pasca kemenangan, strategi yang ia terapkan dalam pertandingan, serta rencana pertandingan selanjutnya. Dengan prestasinya yang gemilang dan kepribadian yang rendah hati, Volkanovski terus membuktikan dirinya sebagai salah satu petarung terbaik di dunia MMA. Para penggemar dapat memperpanjang aksinya yang lebih menakjubkan di masa depan. Demikian artikel yang kami rangkum dari berbagai sumber, semoga bermanfaat. Untuk informasi lebih lanjut dan terbaru seputar dunia MMA, pastikan untuk berlangganan di channel kami serta nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.